Intro Alhamdulillah untuk acara kita hari ini ada perhatian dari pemerintah ya dihadiri oleh Pak Wakil Bupati Kulomprogo Pak Wajar Gegana Bila Kulomprogo, orang pintar Pak Kulomprogo, orang pintar Pak Kulomprogo Mas Parman itu sekitar paling lama 30-40 menit kan di sebelah barat ini dari pihak manajemen masker, masker ada masker ada ini untuk yang ano, untuk kernet kru pak untuk kernet kru, copir sama kernet terus kita dalemnya pak panjangnya bisa mersani pak silahkan bisa masuk pak dari belakang kalau maunya sih ini sesuai kapasitas ketentuan dari bisu pak jadi 70% ini kita isi 22 tapi isinya berapa? isinya berapa? isinya kalau normal 33 ini yang tahun 2020 asisnya isi sui NGR kalau normal 32 tetapi ketentuan dari kami berharap setelah bis ini setelah membawa penumpang harus dibersihkan misalkan pakai besin ketan dan semprot atau dilap semua tempat duduk dilap bis juga harus steril nah itu sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menghibur kepada semua pengusaha dari jantar transportasi untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan karena ini sangat penting sekali karena mereka yang membawa dari tempat lain ini memang harus betul-betul kita kita tidak ada jika berharap dinas perhubungan juga harus dinas perwisata dan dinas perhubungan juga harus intens untuk masalah ini karena ya itu tadi mereka membawa karir bisa membawa karir dari tempat lain Pak, kalau ini kan mereka kebanyakan berlama ya Pak Isha tidak punya job katakan mungkin pekanan dari perintah seperti apa sih Pak NGR mereka bisa bekerja lagi apa semacam lintuan seperti apa sih Pak NGR ya ini sifatnya kita selesaikan dulu bentuknya antisipati dulu artinya saya juga ikut prihatin ketika teman-teman ini juga lama tidak bekerja namun kita juga harus sesuai dengan protokol kesehatannya kita perhatikan justru kami ini sekarang ini kalau mereka bisa tertib mereka sebetulnya bisa pelan-pelan untuk mendapatkan pekerjaan mereka seperti dulu cuman kan beda halnya seperti dulu karena dulu hal yang normal sekarang bukan hal yang normal jadi ini sebuah protokol kesehatan ini harus diikuti untuk menjadikan normal seperti dulu itu tidak mungkin karena dalam kondisi seperti ini masih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 itu harus menggunakan kebiasaan baru juga jadi pola hidup sehat itu juga harus kita tekankan juga juga dan protokol kesehatan ini juga harus kita tekankan untuk mereka sebagai ini sebuah pekerjaan mereka namun harus sesuai dengan protokol kesehatan jadi kita mendorong mendorong mereka untuk tertib agar bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan ini saya buka rute konfonya transport seklon rogo ini memang prakarsa dari teman-teman driver dan juga beberapa pelaku wisata yang intinya kita kondisinya sedang sama sama-sama terpuruk jadi kita pompakan untuk menghadapi new normal atau kehidupan baru yang dimana kehidupan ini yang berbeda dengan yang terdahulu maka dari itu kita harus simulasi harus diberitahu caranya bagaimana syaratnya apa saja dan juga keamanan nah tadi kita menghadirkan langsung ketua gugus COVID atau gugus tugas COVID dari Plon Rogo yaitu Pak Pajar Gugana selaku Pak Bupati dia juga mengarahkan dan intinya kalau teman-teman pengusaha teman-teman pengusaha hampir 90% sudah siap dan tujuan emang simulasi tapi juga sekaligus manasi mesin karena dimana mesin kalau lama mangkrak ya nanti yang terjadi akan malah merusak ya gitu nah untuk rute kali ini kita sengaja mengajak teman-teman baru-baru Biro Travel dimana ada bandara baru biar Biro juga mengenal kalau di Plon Rogo sudah siap transportnya untuk menunjang wisata karena kedepannya saya tujuannya juga ingin mengenalkan kalau di Plon Rogo ini sudah banyak transport yang apa namanya siap untuk diajak wisata dan tentunya juga mudanya muda tahun-tahun kali efek pandemi untuk teman-teman pengusaha transport sangat terasa sekali bahkan ini lebih berat daripada mungkin efek-efek ekonomi yang terdahulu karena semua lini lumpuh semua jadi dari segi apapun lumpuh sehingga kami pelaku wisata dan juga driver wisata ini juga merasakan akibatnya beberapa teman driver sempat ada yang beralih menjadi petani bahkan ada yang COD-COD menjadi tukang masa juga pokoknya apa yang bisa menghasilkan ekonomi dikerjakan oleh teman-teman kalau saat ini juga ada mungkin ada tunjuknya alhamdulillah ini sudah mulai memasuki beberapa trip sudah ada yang masuk dari teman-teman transport juga sudah masuk untuk open trip yang dengan budget minim yang jelas yang penting bis juga bisa berjalan ada pemasukan tersebut harga mungkin dibawah standar pada sebelum pandemi kalau anggotanya ada berapa kalau anggota dari Pak Guiban Driver ini kurang lebih ada 80 driver yang sudah tergabung yang belum masih banyak dan tentunya kita open untuk driver-driver wisata yang pengen tergabung dengan Pak Guiban Driver dan juga pengusaha transport kita intinya pengen menghidupkan transport pelangkogok biar bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati